Intro Kecelakaan pesawat terbang sudah sering kita dengar dan terkadang ada orang yang berhasil mengabadikan momen ini ke dalam kamera dan berikut ini adalah 5 kecelakaan pesawat yang tertangkap kamera Anatolik Voucher adalah pilot dari Uni Soviet Pada 8 Juni 1989, ia berpartisipasi dalam event tahunan Paris Airshow dengan mempiloti Blue 303, jet tempur terbesar Uni Soviet kala itu Saat melakukan aksi kecepatan rendah dalam salah satu kegiatan rutinnya seekor burung tiba-tiba tersedot masuk ke dalam mesin kanan jetnya Namun, walaupun dengan usahanya untuk menstabilkan jet ini jetnya terus menukit turun dan menghujam tanah Untungnya, Voucher berhasil menjauh dari kerumunan dan menyelamatkan dirinya sendiri dengan kursi pelontar Pada Juli 2010, saat pertunjukan udara di Bandar Lead Bridge County, Alaska sedang dilaksanakan, tiba-tiba pesawat CF-18 Hornet yang dipiloti Kapten Brian Bruce jatuh ke tanah Hal ini terjadi karena kontrol pesawat berhenti merespon yang memaksa Bruce untuk mengaktifkan kursi pelontarnya sebelum ia tewas jatuh menabrak tanah Pada 23 November 1996, sebuah pesawat dari maskapai penerbangan Ethiopia jatuh di Samudera India dekat Kepulauan Komoro Sebelumnya, pesawat ini telah dibajak oleh tiga orang yang membawa kapak Mereka mengaku membawa bom dan mengancam akan menedakannya jika permintaan mereka tidak dipenuhi Para pembajak ini meminta agar pesawatnya terbang menuju Australia Dan walaupun sang pilot telah menjelaskan bahwa pesawat tersebut tidak memiliki cukup bahan bakar Mereka masih tetap bersikukuh Pilot pemberani ini pun memutuskan untuk menerbangkan pesawat ini secara rahasia menuju Kepulauan Komoro Namun sayangnya pesawat ini kehabisan bahan bakar terlebih dahulu Dan akhirnya jatuh membunuh ketiga pembajak ini serta 122 orang lainnya Pada 25 September 1978, penerbangan PSA 182 sedang melakukan penerbangan paginya dari Sacramento ke San Diego Sesaat setelah tinggal landas, pesawat ini bertabrakan dengan cesna di atas langit San Diego Kita dapat melihat sayap kanan yang rusaklah yang menyebabkan pesawat ini jatuh Yang menyebabkan tewasnya 135 penumpang dan 9 orang yang tidak beruntung tertabrak pesawat ini di tanah Pada 27 Juli 2002, Sukhoi Su-27 milik Angkatan Udara Ukraina jatuh saat sedang melakukan akroba di udara dalam pertunjukan di lapangan terbang Skynelift Kecelakaan ini menelang korban jiwa sebanyak 77 orang di mana 28 di antaranya adalah anak-anak Pada 24 Juni 2005, pengadilan militer Ukraina menjatuhi hukuman kepada pilot Volodymyr dan kopilot Yuri Yegrov selama 14 dan 8 tahun penjara